Hai guys, Assalamualaikum Aku lagi shopping-shopping di tempat toko bahan kue dan perintilan baking paling lengkap sejawa timur Bagi kamu yang punya hobi baking, pasti bakalan betah dan lupa diri kalau udah masuk ke sini Yap, aku lagi ada di Tobaku, toko bahan kue yang ada di Jalan Duku Kupang nomor 57A, Surabaya Nah pas aku ke Tobaku ini ternyata dia itu lagi renovasi guys Dulunya itu Tobaku 2 lantai dan punya penampakan yang kayak gini Kayak ada key di nyempil, kayak nambah lagi, nambah satu lantai lagi jadinya di luarnya lagi di renov Tapi tenang aja, di dalamnya itu nggak sama sekali keganggu sama renovasi tersebut Nah langsung aja ini di lantai satu, lantai satunya ini khusus untuk bahan-bahan kue Filling dan glaze ini biasanya untuk celupan donat ataupun filling roti bulung dan boleh juga untuk filling roti-rotian Terus disini itu lengkap banget pewarna dan essence kue Bahkan ada kemasan besar, ini cocok banget untuk yang bakulan kue setiap hari Selain itu, ini aku ambil warna merah yang merek cross Karena ini merahnya paling bagus untuk mewarnai buttercream Bagi yang mau praktis bikin kue, bisa banget pake premix kue Kayak merek-merek ini tinggal di mixer sama telur, udah dijamin anti gagal deh Terus puding-puding sama ager-agernya juga lengkap banget kok Nah, kalau kamu suka bikin brownies panggang, nah cocok banget nih dikasih topping-topingan Seperti kacang almond, mite, ataupun kacang tanah sangrai Jangan lupa guys, pengembang kuenya baking soda, baking powder, dan ragi-ragian Nah, top up kue ini, dia itu punya brand sendiri namanya Mili Dia itu macam-macam banget, mulai dari seres, terus sirup, minuman serbuk, dan aneka perlatan baking Oke guys, kelar di lantai 1, kita pindah ke lantai 2 Lantai 2 ini khusus untuk perintilan dan perlengkapan pernak-pernik baking yang lucu-lucu Pertama, disini ada sprinkles Bentuknya itu macam-macam, warna-warni, ini bagus banget untuk menambah kecantikan dekorasi kue Terus, disini juga ada gum paste Gum paste itu, dia rasanya tawar Bentuknya macam-macam, terus kayak bunga-bunga kecil sampai besar ini Biasanya aku kalau bikin wedding cake, bisa pakai gum paste yang besar-besar seperti ini Cantik dekorasi kue ulang tahun dengan topper Nah, topper ini ada yang berbahan kertas seperti ini Kebetulan ini kan lagi mau idul fitri, jadi banyak topper bertema idul fitri Selain itu, ada juga topper yang 3D, kayak mainan anak-anak Biasanya ini suka banget ya, kalau anak-anak kue ulang tahunnya ada topper kesukaan mereka Yang sebelah sini khusus buat fondan-fondanan Disini ada berbagai macam cetakan maupun pelong-pelongannya fondan Untuk mencetak aneka bentuk seperti huruf maupun angka Selanjutnya ada cetakan silikon Nah, cetakan silikon ini biasanya aku gunakan untuk mencetak coklat yang sudah dilelehkan Kalau pakai cetakan silikon ini, dia gampang banget nanti dilepasnya Terus cetakan yang agak besar bisa juga digunakan untuk mencetak puding Kue ulang tahun tentunya harus dilengkapi dengan perlengkapan pesta ulang tahun Ini ada aneka balon warna-warni Terus dekorasi background ulang tahun Kayak tirai-tirai maupun huruf-hurufan Dan juga lilin Lilinnya aneka macam, ada yang murah sampai yang mahalan Mulai dari bentuk dan warnanya lucu-lucu banget loh Mili juga punya spatula silikon Biasanya kan nih, spatula silikon Kalau beli yang merek-merek itu mahal ya Tapi Mili ini, dia tuh bikin spatula silikon dengan warna cantik Dan juga enak banget Dan juga harganya itu terjangkau Bekisaran Rp40.000-Rp50.000-an aja Nah terakhir ada cetakan Mika ini untuk menghias coklat cair menjadi coklat padat dibentuk Tapi ini harganya lebih murah daripada cetakan silikon Oke sekarang kita naik ke lantai 3 Di lantai 3 ini khusus untuk packaging kue, cake, dan makanan Dan juga aneka loyang Nah untuk packagingnya ini macam-macam Mulai dari packaging kerdus Terus packaging untuk parsel Dan juga ini ada cetakan kue ulang tahun aneka bentuk Terus ada juga aluminium foil Nah ini kalau misalkan mau jualan skutel tape atau macaroni Pakai ini ya Pakai aluminium foil yang bentuknya itu ukurannya macam-macam banget Terus loyangnya lagi Wah gak usah ditanya Kalau aneka loyang pasti lengkap banget Mulai dari loyang bolu, loyang brownies, loyang katedong Loyang, pokoknya segala macam loyang itu ada disini Dan ukurannya juga macam-macam Sampai yang besar diameter 40 cm ini ada semua Oke guys cukup sekian shopping-shopping aku di Tobaku Surabaya Aku cuma beli beberapa alat untuk dekorasi fondant Karena aku emang baru aja mulai belajar mendekorasi kue ulang tahun dengan fondant Nah buat teman-teman yang ada di luar kota dan jauh gak bisa datang kesini tenang aja Tobaku itu punya toko online di Instagram dan sekarang juga sudah ada di Shopee Nanti aku tulis di description box ya Makasih buat teman-teman yang sudah nonton Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh